hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya disini saya sudah berada di rest area kilometer 116 di depan sini sudah ada Scania P380 seri 5 6x4 hub reduction rigid ini pakai kabin daycap dan masih standar emisi Euro 3 dengan vessel dam kalau serinya buatan patria ini rekondisi dari Jakarta mau ke Batu Raja langsung aja kita walk around ya untuk bagian atap ada satu buah antena ya kemudian ada lampu malam yang itu dengan sun visor lampu malam kiri kanan dan untuk kaca utama seperti ini dia di kiri kanan bawahnya ada garnish plastik ada dua buah wiper sama dua intake dan untuk spion dia kiri kanan spion batang ya non-electric sebelah kiri ini ada satu satu cluster tadi wiper sama intake ada spion blindspot kiri depan ada spion utama atas kecil besar tapi spion blindspot sebelah kirinya enggak ada udah nah ini rekondisi ya ini untuk grill dan pipi seperti ini standar skannya seri 5 di pipi kiri ada aeroskop ya yang di lapis hitam janis hitam ini ada dua buah kuping ya mungkin untuk kisi-kisi udara ke radiator sama intercooler ada logo skannya ada dua buah garis lendang mati kanan kiri ini untuk kisi-kisi udaranya ada hal yang hitam ada jaring biasa dan balik kita ada radiator intercooler sama ini ya karabin dan berpipi sebelah kanan ya makanya sebelah kiri ada aeroskop ini ada gate drill bumper ada satu garis lagi untuk garnish untuk nambang drill ke bawah sama ada kisi-kisinya begitu logo ini sudah ada lagi dan keret bumper bumper dia postingnya standar ya ada bracket untuk besi kelindung lampu cuman sudah enggak ada lagi besinya ini ada lampu utama dia masih yang model H4 seri 4 ini ada lampu jauh lampu dekat dia jadi satu cluster dengan katanya memakai Mika Burem masih halogen kohlan yang terlampu blinker dan lampu Sen ini masih halogen dan ini ada emblem V380 seri dan tipe V series 380 horsepower ada dua buah garis lintang dari kanan kiri lengkap dengan gisiknya sama ada plat nomor profit nah ini yang masih ada besi pelindungnya ini ada bumper bawah Bumper model off-road di tengahnya ada hook dan dibawah sini ada besi BL pelindung bumper ya bagian bawah dan ini bahannya besi bagian kolong kita ada taruh ini ya setiap bahan sendes sama karet ada lentur ini tadi besi pelindung ada asroda chamber thromol pergaun stabilizer kandung oli dan radiator karena ada modul portiring dan portiringnya dan ini bagian kiri sini ada kompresor dan puster tambahan sekarang kita lihat bagian kanan dari bawah kiri bawah sini ada bumper ya sama lampu utama sama kiri tambahan sama ada huk disitu hidung bumper ada besi pelindung bawah dan ada puster tiga biji ya dia bahan stainless semua ada lampu samping orang orang yang kaburam ini model gantung dan ini untuk berang clearance standar ya kami dan bagian kiri bumper disini ada air deflector dibawah pipinya untuk bagian kaca dan pilar a ada sanitizer ada setiap utama satu klaster batang ada window frame aktif sebelah kanan dan karena dia deket jadi dia enggak ada tempat tidur pun bagasi ya ada situasi kecil ini kisi aerodinamis ada handgrip model tarik ban plastik ini ada puster tadi ya dan ini untuk bumpernya model punya scania dia nyatu ya atas bawah dan ini untuk ban setir aja pakai ban Bridgestone L317 ban 12 ring 24 volt 10 rem promol pakai as scania standar terbagi terbagi kolong dan kolom situ ada cover mesin dan mesin DC 12340 340 power euro tiga dengan torsi seribu meter lebih eh 380 itu untuk pangkong kabin ini vendor ada bracketnya itu ini ada deksos manifold ada daun selang rem selang ABS shock breaker daun stabilizer stabilizer batang force steering chamber dan trauma setelah has dan terot ini vendor bagian bawahnya ada bracket ini ada muffler tambahannya dia pakai ban stainless ke cover ujungnya dia nyamping ke kiri ini untuk intake itu ada per kabin ya model spiral ini bangun kabin main tadi mufflernya itu dia ini maklum muffler utamanya dia yang seri tiga standar ada post-step model bordes besi ini untuk cover apa bracket untuk covernya artinya ada cover ya ini ada tangga tambahan ini buatan Hai ini untuk dudukan bakgrin apa dudukan bakgrin selnya ini ada automatic lubrication dan sistemnya untuk hidrolik hidrolik Vesel ini ada kaca aktif belakang ada bracket dari kenal pot ya Hai ada air filter kita air filter ini air intake ini selang ke mesin dan disitu ada transmisi skania 12 speed manual high close Iya model high close dan splinter model cetek terhadap bagian kolom nah disitu ada suroda terot kenal pot ya long muffler kita ada blok transmisi ada PTO ada drive shaft dan muka apa kayak besi hitam besi yang melingkar ada mulutang model huruf u buat enggak apa biar keputaran drive shaftnya nggak terhalang tanah sana ada garden chamber thromow dan shockbreaker tengah dan ini ada tenggi solar kapasitas 350 liter 300 liter kalau enggak 400 double strap bahan besi tutupnya disitu ini untuk dalam presonnya ya ada embos bateria ada lampu ada tutup atau ada topinya kalau kita menggunakan ini kubikrasi berapa nih kalau ada yang tahu komen aja handernya dia pander sambung dengan karet ya ada karet gede ini untuk tankinya ini untuk sambungan sasis dan dudukan bezel ini untuk merugian gardan drive shaft tengah dan stabilizer dan chamber dan tromel untuk DTU ini ini untuk kabel-kabel elektrikal dan kabel-kabel rem kita resmi sudah di cover ya ini kartu blender ini fendernya dia tunungan bak untuk pantang penggeraknya dipakai ban Bridgestone A317 ban 12 ring 24 baut sepuluh rem trauma pakai garden aku jaksin punya skania ini untuk ini ya melahan block kalau lagi diangkat ini ada atau kita bisa kita ini stopper ini ada per daun hunting u-boat tar-turut band drive shaft belakang dan penggerak belakangnya yang nomor tiga ini ada karpet ini ada rear end belakang kanan ada bracket untuk lampu belakang ini lampu belakang sudah diganti ya pakai punya Hino atau The Grid Ruso The Grid Ruso Super Grid Ruso Super Grid Mika Burem halogen ada lampu mundur setop eh lampu setop malam sama lampu sand disini ada besi rantai untuk naan tutup eh tutup belakang belak sama ada selang distrik ada juga lampu kerja tuh lampu mundur sama disini ada stabilizer dan plat profit ada gardan chamber double dan tromel seperti duduk langkah daun dan ini tutup belakang layang sel tutup belakang ini bagian belakang trucknya dari sebelah kanan dan kita lihat secara lurus nah ini moda tutup belakang dari vesel patria ya disana ada engsel ini untuk belakang desainnya dan di tengah sini ada sasis ya ujung sasis ada rantai pindahan tutup belak ada selangnya juga pada lampu kerja lampu mundur ya dan disana dia pakai stabilizer single-stay untuk stabilizer bawah ada chamber double ada gardan tromel dan duduk antar daun eh tolongnya dan itu tadi ya lampunya sama wetet dan ada karpet bikin kiri juga sama dan ini bagian belakang trucknya dari sebelah kiri full sekarang kita lihat bagian kiri sehat detail bagian atas engsel dan dotebak ini ada lampu belakang dan bracketnya serta kabel-kabel dan rantai untuk fendernya ada nyatu dengan vesel ada karpet karet juga ini untuk ban penggerak sebelah kiri dia pakai ban BSR317 dan Pirelli TQ01 ini pakai ban 12 ring 24 baut 10 rem tromel dan pakai gardan lapet karsian dan skania dan ini ada air daun, hunting, u-boat, turkot, dan drive shaft belakang itu untuk stopper dia taruh di sasis ya di dudukan vesel dan ini untuk engsel utama ya engsel buat jungkit nah ini fender atas ini karpetnya ini untuk gap fender dan tanki solar eh tanki angin ini ada filter solar ini ada kebung angin lima biji lanjut lagi ini untuk tabung angin diambal desi ini untuk memengkelatur patria lanjut lagi ini untuk tabung angin tadi biji satu lagi ini untuk kotak-kotak kaki dia pergantian tipenya pulpo aslinya ada lagi ini juga harusnya ada buat baterai cut off ini harusnya tetangga dan disitu untuk cover air dryer dan pourway ke transmisi dan itu bagian depan ada terot dan perdaun ada karpet ini untuk bracket fender dan ini untuk hidroliknya dia pakai merek Hiva ini tank hidroliknya itu dukannya untuk selang hidrolik dan itu untuk selang hidrolik lagi ini untuk hidrolik utama dan selang hidrolik dan ini untuk kapatnya yang beli di atas sama ada embos patria dan lampu itu ada kaca aktif di belakang itu untuk bracket knalkot dan fitunya covernya dan ini ada air filter sama ini untuk air intake standar scania ada bracketnya juga ini untuk battery cut off itu untuk kabel-kabel dan ini untuk fender bagian bawah dan atas truk bagian depan dia plastik dan ini untuk bulan setirnya dia pakai biasa 3-17 juga ya bulan 12 ring 24 untuk 10 ring trauma pakai scania dan ini bagian kolam kiri nah disini ada cut offnya yang baru modelnya ini untuk space cabin lanjut lagi ini tadi ya space cabin belakang ini untuk penampang air intake ini untuk kaca aktif belakang ini kaca aktif sebelah kiri ada bracket spian line spot ada spian utama double cluster dan grip model tarik ini untuk stepnya dia 3 biji bulan stainless steel ada lampu samping ini untuk PC air wiper ini bulan stainless semua ya ada carpetnya ini untuk gelang clearance tandas kaninya ini untuk si pelindung bawah dan ini bolongan untuk gengit kabin secara manual ini dan perutama ada cover lampu atau the hook ini GPL lamper lengkap dengan aerodinamical nya DPP dan ini bagian grill ini bagian gila A kaca utama dan sunfizer nya oke mungkin sekian tolong untuk walk run dari Scania D380 6x4 hal production dari Cap dari JIT dengan cari seri Vessel punya Patria ini yang seri 5 dan si Hero 3 terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati